Timnas Indonesia membuat kejutan dengan menahan imbang dua tim langganan Piala Dunia, Australia dan Arab Saudi. Lalu apa kunci keberhasilan skuad Garuda Asuhan Sintayong bisa mengunci dua poin sekaligus menjagakan sekepiala dunia 2026. Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola, Kesit Budi Handoye. Bung Kesit, selamat sore. Selamat sore, Bung Egan. Bersama dengan saya di studio dan juga ada dua narasumber. Dari luar studio ada manajer Timnas Indonesia Pak Sumarji dan mantan pemain Timnas Indonesia Coach Aji Santoso. Coach Aji, Pak Sumarji, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih atas waktunya bersama kami di primetime saya ke Bung Kesit dulu. Bung Kesit, kita dapat dua poin melawan dua negara yang langganan Piala Dunia. Ini modal yang bagus. Iya, modal yang sangat bagus. Dua poin dari dua pertandingan menghadapi tim yang secara ranking sangat jauh. Ketika menghadapi Arab Saudi bahkan sebenarnya perjuangannya jauh lebih berat. Selain dari sisi ranking mereka berada di peringkat 50, sementara Indonesia kita tahu ada di 133, bermain di Arab Saudi tapi kita bisa memetik satu angka. Ini sesuatu yang menurut saya sangat luar biasa. Kemudian menghadapi Australia yang notabene peringkatnya juga jauh lebih tinggi di jajaran 24, bermain di kandang sendiri, Indonesia juga bisa memetik satu angka. Buat saya sering menghadapi Arab Saudi, sering menghadapi Australia, ya untuk Indonesia dalam posisi saat ini itu adalah sebuah kemenangan. Poin yang sangat berarti untuk modal menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya di grup C. Ya, kalau kita cermati mengenai peringkat yang kita tampilkan di sini, Pemirsa memang kita peringkat 3 dan 4. Kita peringkat 4, tapi paling tidak kan kita memang sudah menargetkan kita ada di peringkat 3 dan 4. Ya, itu berarti sesuai target ya, Pemirsa. Idealnya memang seperti itu ya, kalau kita mau bicara realistis. Karena saya kalau melihat dari Jepang, Arab Saudi, Australia ini yang akan bersaing untuk merebutkan posisi 1-2. Ya, Indonesia masih bisa bersaing di posisi 3-4. Oke lah, kita akan menghadapi Bahrain, kemudian China. Dua tim atau dua negara yang menurut saya sejatinya bisa diambil poinnya pada saat mereka tandang ke Jakarta, atau kemudian Indonesia tampil di Bahrain atau China nanti di bulan Oktober. Minimal bisa kembali membawa pulang satu poin. Syukur-syukur bisa meraih kemenangan. Oke, baik. Sekarang kita akan tampilkan kemudian statistik pertandingan Indonesia melawan Australia. Saya akan meminta untuk Coach Aji untuk mengomentari. Coach Aji, kalau mencermati mengenai statistik pertandingan, peluang Australia ada 19, peluang Indonesia hanya 5, tembakan ke arah gawang kita hanya 2, lalu kemudian Australia mendapatkan 5 penguasaan bola, 63 persen, kita 37 persen. Memang kalau kita menonton pertandingan kemarin itu sport jantung, Coach Aji. Tanggapan Anda bagaimana kalau lihat permainan kemarin, Coach Aji? Iya. Oke, yang pertama tentunya kita harus mengapresiasi perjuangan tim kita ya, di mana pada pertandingan kemarin itu pertandingan yang menurut saya cukup berat, sepanjang 90 menit, memang Australia lebih banyak menguasai permainan, tetapi dengan semangat juang dan pertahanan yang kokoh, akhirnya kita bisa terselamatkan dan bisa mendapatkan poin. Itu yang perlu kita apresiasi. Kalau kita lihat memang kemarin Australia banyak berdominasi, saya justru melihat main Australia jauh lebih bagus ketika dia menghadapi Bahrain. Saya agak surpres, kemarin agak terkejut. Saya pikir ketika seperti bermain ketika menghadapi Bahrain, saya pikir kita bisa mencuri poin, bisa mengalahkan dia, tapi mereka bermain cukup bagus. Apa yang disampaikan pelatih mereka mengatakan bahwa akan melakukan presur, dan itu terbukti. Pemain-pemain kita agak sedikit kesusahan untuk keluar dari tekanan. Sebenarnya ada momen-momen yang bisa menjadikan peluang, tetapi sayang sekali final pass-nya itu banyak yang salah, karena itu mendapatkan tekanan dari tim lawan. Jadi bagi saya, kita harus mengapresiasi perjuangan pemain-pemain kita yang sangat luar biasa. Menurut saya poin satu itu sudah cukup bagus lah. Bagus kita tahu Australia memang memiliki kualitas yang sedikit di atas kita, tetapi dengan permainan kompak, dengan permainan pertahanan yang kokoh, dan tampil gemilangnya penjagaan kita, kita bisa terselamatkan dari kekalahan. Kalau melihat statistik, memang Australia lebih unggul dari tim kita. Seperti itu. Oke, sebelum saya ke Pak Sumarji, saya kembali ke Bung Gesit. Kalau kita cermati pertandingan, menit-menit awal itu kita punya banyak peluang bagus loh, tapi kemudian kenapa kok akhirnya setelah menit ke-30 ya, kalau saya nggak salah, kita lebih banyak ditekan. Saya melihat justru di sebelas menit pertama, itu serangan gencar yang coba dilakukan oleh Indonesia, mencoba untuk bisa mencuri gol di menit awal ya, tapi ternyata tidak tercapai. Tapi setelah itu memang Australia mulai menemukan ritme permainan mereka. Australia mulai mampu keluar dari tekanan. Transisi mereka dari bertahan, kemudian melakukan penyerangan, itu sangat cepat kembalinya ya, ketika mereka mendapatkan tekanan di sebelas menit awal. Itu memang sebenarnya menjadi salah satu momen buat Indonesia. Tapi sayangnya memang ada dua peluang yang ke arah gawangnya, tendangan ke arah gawang, sayangnya masih bisa digagalkan oleh penjaga gawang dari Australia. Rian, Matthew. Ya inilah, kemudian momennya ya, Indonesia ini punya peluang nih. Betul, ini peluang yang pertama didapat oleh tendangan Sandy Walls, di blok oleh Rian, kemudian ada strike, sayang masih bisa di blok. Ini memang menit-menit yang krusial untuk Indonesia ketika peluang itu didapat. Tapi setelah itu memang Australia perlahan tapi pasti mereka bisa keluar dari tekanan itu dan mulai melakukan tekanan sampai menit terakhir di bawah kedua. Oke, saya ke Pak Sumarji. Jadi Pak Sumarji hasil imbang satu sama ini betul-betul diapresiasi, betul-betul menjadi kejutan. Tapi saya ingin tahu, sebetulnya itu Sintayang itu menargetkan kita menang atau draw saja sih sebetulnya kalau dalam mencermati persiapan kemarin itu? Ya, terima kasih. Jadi kita semua tahu bahwa lawan yang kita hadapi kemarin itu jauh berbeda dengan yang kita hadapi sebelumnya, Arab ya. Jadi kemarin itu dari awal beberapa di team meeting itu juga sudah disampaikan para pemain akan menghadapi situasi sulit dan akan lebih sulit dibanding dengan kita menghadapi Arab. Jadi itu sudah disampaikan berulang kali ke Kutsin dan beberapa hal yang menjadikan catatan itu juga sudah disampaikan berulang kali kepada para pemain. Sehingga pemain itu betul-betul harus memang siap-siap mental gitu. Dan proteksi ke para pemain pun juga lebih dibandingkan kita melawan Saudi. Contoh proteksi, bagaimana Kutsin benar-benar kita semua disuruh mengawasi para pemain, jangan sampai ada yang melakukan hal-hal yang salah dan sebagainya. Itu berbeda. Artinya kondisi itu sebenarnya dari awal sudah diperhitungkan dan sudah diantisipasi. Maka dengan perolehan satu poin itu memang betul-betul ya sudah sangat luar biasa. Walaupun dalam hati kita sebenarnya sih dengan kekuatan tambahan supporter yang begitu luar biasa itu bisa membuat tim lawan itu paling tidak kepressor. Tapi ternyata tidak gitu. Artinya dengan dalam hati kecil kita kita kepingin bisa mendapatkan poin penuh, poin tiga. Itu tidak bisa tetapi realistis dengan perolehan satu poin itu sudah sangat luar biasa dan itu sudah benar-benar kita apresiasi dan benar-benar ya benar-benar mukjizat lah. Kenapa? Mukjizatnya apa? Mukjizatnya dengan kehadiran PAS itu betul-betul membuat pertahanan kita cukup bagus dan gawang kita cukup kokoh, sulit untuk ditembus. Saya kira itu. Oke, Coach Haji yang menjadi sorotan lagi-lagi ini Martin PAS nih. Lagi-lagi kemudian ini menjadi pahlawan begitu ya. Meskipun kita juga bisa mencermati bahwa lini belakang kita juga sebetulnya solid. Tapi menurut Anda sendiri kehadiran Martin PAS di bawah mistar gawang itu menjadi seberapa penting buat Indonesia? Iya, kemarin juga ada saya sampaikan sebelum pertandingan dengan hatinya penjangkakan Martin PAS ini paling tidak menambah kepercayaan diri pemain. Ya tentunya tidak pemain belakang saja tapi seluruh dari striker sampai pemain di belakang. Dan itu terbukti beberapa kali peruang yang menurut saya seharusnya terjadi goal dengan positioning yang bagus, dengan reaksi yang bagus. Akhirnya bola-bola yang seharusnya goal itu bisa diantisipasi oleh PAS dengan sangat baik. Jadi memang dengan kehadiran PAS ini apa yang disampaikan Pak Martin sangat tepat bahwa akan lebih memperkokoh pertahanan dan itu tentunya pasti memberikan kepercayaan diri kepada pemain-pemain yang lain. Dan mudah-mudahan ini terus akan berkembang sehingga di event ini nanti apa yang kita harapkan bisa tercapai. Seperti itu. Oke, Bung Kesit kalau kita cermati, statistik pasti kita tampilkan ya. Tendangan sudutnya Australia itu 15, Indonesia itu hanya 3. Apakah memang Australia itu menghadapi Indonesia pun mereka memang mengandalkan postur tubuh sehingga kemudian memperbanyak crossing dan mungkin tendangan sudut. Betul, kalau kita lihat sepanjang pertandingan ya, Australia itu memang betul-betul memanfaatkan lebar lapangan ya. Kemudian karena mereka unggul dalam postur tubuh, makanya banyak sekali umpan-umpan crossing, bola-bola atas yang kemudian mereka terapkan. Tapi beruntung para pemain belakang Indonesia tampil begitu tenang ya. Ditambah lagi dengan penampilan cemerlang yang diperlihatkan oleh Martin Pes, saya pikir itu juga menjadi salah satu faktor para pemain itu semakin percaya diri. Ketika memiliki penjaga gawang yang begitu tangguh, yang mampu memblok, mampu menggagalkan setiap serangan lawan, yang seharusnya menjadi gol, itu rasa percaya diri para pemain biasanya semakin bertambah. Ya, saya pikir ini juga salah satu faktor, salah satu kunci juga. Kenapa kemudian para pemain Australia menjadi frustrasi, tidak mampu untuk bisa memanfaatkan peluang-peluang yang mereka dapatkan. 19 kali percobaan, 5 kali shoot on target, tapi tak ada satupun yang berhasil menjebol gawang Indonesia. Oke, kita akan cermati kemudian, David, bagaimana mengenai lawan-lawan kita berikutnya nih, Bung Kesit. Sesuai dengan jadwal, lawan-lawan kita berikutnya itu adalah melawan Bahrain dulu ya. Bahrain setelah itu. Tanggal 10 Oktober, nanya dia, lalu kemudian kita akan melawan Tiongkok di tanggal 15, lalu kemudian barulah kita melawan Jepang. Ini jadwalnya kira-kira menurut Anda menguntungkan Indonesia, tidak? Saya pikir ini cukup menguntungkan ya. Bahrain, oke lah, kemarin mereka sukses menaklukkan Australia. Sebenarnya ini juga sebuah kejutan ketika Bahrain tampil di Australia, bisa meraih poin penuh ya. Buat Indonesia, pastinya perjalanan menghadapi Bahrain ini sama berarti seperti ketika menghadapi Saudi Arabia. Walaupun dari sisi peringkat, Bahrain sebenarnya ada di peringkat ke-80 ya. Tapi dengan model kepercayaan diri yang tinggi dan saya pikir kombinasi para pemain yang ada di squad tim nasional saat ini cukup bisa diandalkan. Paling tidak ya, paling tidak menghadapi Bahrain bisa mendapatkan satu poin lagi. Untuk kemudian ke China, China saya pikir sedang drop ini ya setelah mereka babak belur menghadapi Jepang. Bisa menang harusnya gitu ya. Iya, syukur-syukur bisa mencuri kemenangan di sini. Tapi paling tidak bisa mendapatkan satu poin ya. Kalau menghadapi Jepang di Indonesia ya saya pikir mudah-mudahan juga bisa dapat satu poin. Tapi Jepang ini adalah tim yang paling tinggi nih peringkatnya, 18 ya. Mereka langganan piala dunia, kemudian juga saat ini dengan kemenangan-kemenangan yang mereka raih, rasanya membuat Jepang paling favorit untuk bisa menempati puncak lesmen. Kemudian menghadapi Arab Saudi di Indonesia, ya mudah-mudahan Arab Saudi bisa dikalahkan di Indonesia nanti. Setelah kita berhasil menahan imbang di Saudi Arabia, paling tidak ada motivasi tambahan lah buat para pemain kita. Ya, betul. Kita akan bahas kemudian bagaimana komentar di Pak Sumarji mengenai jadwal kita ini. Kita akan bahas itu saja. Jadi, Pak Pemisah, jangan kembali-jangan kembali. Patut kita syukuri. Alhamdulillah, kita dapat satu poin lagi setelah kemarin dengan Arab Saudi dapat satu poin, ini dengan Australia dapat satu poin lagi. Karena memang untuk mencapai ke sana itu paling tidak 15 poin. Jadi kita harapkan dengan tabungan satu poin, satu poin, mungkin nanti bisa tiga poin. Ini yang kita harapkan. Dan saya kira permainan yang luar biasa dengan perjuangan kerja keras seluruh pemain. Ya, Pak Sumarji, lawan kita berikutnya ada Bahrain dan kemudian ada China di 15 Oktober 2024. Pak Sumarji, apakah pendekatan yang akan kita lakukan terhadap dua negara ini, ini sama dengan ketika melawan Arab Saudi dan Australia? Pak Sumarji. Ya, jadi kalau apa namanya lawan yang kita hadapi, berikutnya adalah Bahrain. Tentu yang perlu benar-benar kita persiapkan adalah bagaimana para pemain ini bisa mempersiapkan diri dengan baik. Dan saya kemarin sebelum melepas anak-anak bersama-sama dengan Coach Sintayong sudah ingatkan agar anak-anak menjaga performa dengan sebaik-baiknya. Dan ketika kembali ke klub masing-masing, baik itu yang abrut maupun yang ada di Liga 1, ya tolong betul-betul jadi pilihan utama di klub masing-masing. Jangan ada pemain timnas itu jadi opsi kedua atau cadangan. Dengan demikian, maka yang harus betul-betul dijaga adalah bagaimana para pemain bisa menjaga performa dirinya sebaik-baiknya. Bisa menjaga dirinya baik dari sisi mental, baik dari sisi disiplin mental, disiplin menjaga fisiknya, dan juga tentu taktik. Ini yang kita pesan kepada para pemain. Dan ketika para pemain juga ada yang melakukan kesalahan-kesalahan yang kira-kira di klub tidak bisa ditolilir, ya otomatis kita pun juga ada opsi untuk tidak memanggil atau mengganti pemain lain yang memang layak untuk membela bangsa dan negara di timnas senior ini. Nah itu karena kita tahu bahwa yang akan kita hadapi berikutnya ini bukan masa yang mudah, tapi masa yang semakin sulit begitu. Jangan terus kita menganggap remeh lawan-lawan yang kita hadapi. Contoh kita ke Bahrain. Bahrain itu perjalanan juga cukup jauh. Dari Bahrain nanti langsung ke Cina, ke Tiongkok. Dan itu pun kita pun perjalanan cukup melalahkan ya, karena kan waktunya cukup panjang, waktunya juga mepet. Hanya cuma kita punya waktu lima hari. Tentu itu harus betul-betul mental dipersiapkan dengan baik gitu. Itu yang kita tekankan kepada para pemain. Karena jujur saja, jujur saja kita ini kepingin mewujudkan impian seluruh masyarakat Indonesia, kepingin lolos ke biala dunia. Nah tentu dengan adanya impian yang begitu besar ya harus dijaga betul. Semuanya harus dijaga dan tentu ini perlu kerjasama yang baik di klub masing-masing. Contoh seperti kami di BTN pun juga harus membangun komunikasi yang baik di klub. Termasuk juga yang kami harapkan kan kerjasama yang baik di klub 31 maupun di luar dengan Sintayong. Sehingga hal-hal yang kira-kira perlu diinformasikan, disampaikan juga perlu kita sampaikan. Saya kira persiapan dan kesiapan kita untuk menghadapi game selanjutnya, yang tentunya kita membutuhkan konsentrasi yang penuh, itu harus betul-betul kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu. Oke, Kau Saji melawan Bahrain dan Tiangko, kira-kira apa yang harus kita benahi? Apa yang harus kita sempurnakan? Andra Jeddah satu bulan kurang lebih nih, Kau Saji? Iya, tentunya pertandingan melawan Bahrain dan Cina, kita juga memiliki peluang untuk bisa mendapatkan poinnya. Tetapi memang persiapan harus dipermatang lagi, baik kondisi fisik maupun mental. Tetapi kalau dari segi permainan, kalau melihat permainan terakhir kemarin ketika melawan Australia, menurut saya, saya yakin Kut Sintayong sudah tahu lah, karena beliau pelatih yang berkualitas, tetapi kalau saya melihat harus lebih kuat dalam penguasaan bola. Karena apa? Karena nanti bukan tidak mungkin kedua tim, baik Bahrain maupun Cina ini akan menekan kita sepanjang pertandingannya. Karena ini pertandingan home buat mereka dan mereka juga ingin mendapatkan poin, mereka pun juga kepingin lolos. Jadi menurut saya persiapan harus lebih bagus. Saya yakin dengan semua anggota tim, ada peluang Pak Marji, ada Sintayong berkualitas dengan materi pemain yang cukup bagus. Ini kalau persiapannya bagus, kekompakan semakin meningkat, tidak tertutup kemungkinan, kita harus tetap optimis bisa mendapatkan poin di dua pertandingan tersebut. Meskipun tidak mudah, seperti itu. Bung Gesit, lini depan kita bagaimana? Apakah itu juga salah satu yang kita harus siapkan betul-betul melawan Bahrain nanti? Ya, saya pikir memang lini depan kita masih perlu mendapatkan ujian. Kalau kita lihat dari dua pertandingan yang sudah dimainkan, memang sudah ada satu gol yang berhasil diciptakan. Tapi tadinya kita kan berharap Rafael Strike yang memang jadi tumpuan utama di lini depan Indonesia, ini akan bisa optimal lagi. Tapi di dua pertandingan, dia belum memperlihatkan satu gol. Tapi tidak apa-apa, ini sebuah tantangan yang menurut saya juga harus mendapatkan perhatian serius dari Coach Sintayong, supaya lini depan kita semakin tajam, supaya lini depan kita juga semakin produktif. Syukur-syukur dari seluruh lini, baik lini tengah maupun lini belakang, sekarang tuntutannya adalah bagaimana setiap pemain bisa menciptakan gol. Oke, baik. Ini kita juga hasil pertandingan kemarin membuat Indonesia ini naik peringkat. Naik dua ke peringkat ke-130. Bung Ngesit, seberapa pengaruhnya kemudian ketika tidak hanya kebondan peringkat, tapi kemudian hasil draw melawan dua tim piala dunia terhadap mentalitas kita itu seperti itu? Ya, saya kira akan sangat bagus, akan sangat positif. Artinya para pemain pasti akan mendapatkan tambahan energi, keberhasilan menahan imbang Arab Saudi yang notabene memang peringkatnya ada di atas Indonesia. Kemudian menahan imbang Australia yang selama ini selalu sukses mengalahkan Indonesia, 19 kali bertemu, kita baru satu kali meraih kemenangan, itu pun juga sudah terlalu lama, tahun 1981, 15 kali Australia menang, kita hanya bisa tiga kali imbang. Dan kemarin kita melihat bagaimana faktanya Indonesia walaupun sepanjang pertandingan dikurung oleh tim lawan, tapi faktanya kita bisa menahan imbang. Dan ini merupakan kredit poin yang sangat positif. Untuk mentalitas para pemain saya pikir ini akan sangat baik. Lini pertahanan kita juga semakin teruji. Artinya ini juga modal untuk menghadapi tim-tim tangguh lainnya di persaingan grup C. Bagaimana dengan tambahan pemain baru nih, Bung Ngesit? Ada dua pemain naturalisasi baru yang informasinya akan segera menyusul. Itu sesuai dengan kebutuhan kita tidak? Ya, ada Hilgers dan juga Reinders ya. Dua pemain yang kabarnya bakal merapat juga menjadi pemain tim nasional Indonesia. Kalau tambahan pemain ini memang betul-betul terwujud, artinya kita punya dua lini yang akan bertambah kekuatannya. Di lini pertahanan dan lini serang ya. Ya semoga saja ini bisa menjadi kekuatan baru, akan menjadi suntikan darah segar untuk tim nasional Indonesia. Tapi apakah kemudian keduanya akan sudah bisa langsung diturunkan untuk menghadapi pertandingan berikutnya? Kita tunggu sama-sama aja. Tapi paling tidak, ini satu kabar yang mengembirakan. Karena saya juga ikuti perkembangan dari kedua pemain ini yang tampaknya sudah gak sabar untuk bisa membela tim Indonesia untuk bergabung bersama teman-teman yang lain, yang sekarang ini ada di sekuat tim nasional. Oke, terakhir Pak Sumarji, apakah kira-kira dua pemain naturalisasi ini akan segera bisa bermain sebelum bermain melawan Bahrain gitu? Suaranya belum terdengar Pak Sumarji, mohon di-unmute. Oh iya, 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 bagaimana? Terima kasih, sorry. Doakan saja, mudah-mudahan dalam waktu dekat mereka sudah bisa diambil sumpah. Karena Pak Ketua Umum sudah mengupayakan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa ada tambahan dua pemain yang menurut pelatih memang itu dibutuhkan. Doakan saja, mudah-mudahan support dari seluruh masyarakat Indonesia, support dari pemerintah, support dari DPR, supaya prosesnya ini cepat, ya kalau prosesnya cepat, saya otomatis kan juga bisa langsung bisa bergabung. Ya harapan kita sih mungkin bulan-bulan Oktober bisa, mudah-mudahan gitu kan. Tapi kalau pun tidak, ya paling tidak nanti ketika lawan Jepang itu sudah bisa dimainkan. Saya kira itu. Oke, kita doakan semoga persiapannya lancar, tidak ada yang cenderah supaya kemudian kita bisa menang melawan Bahrain. Terima kasih Pak Sumaji, terima kasih Coach Aji, dan juga terima kasih Bung Kasit sudah bergabung sama kami. Oke, enggak. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.